Komkomer Komkomer adalah mentimun Dan mentimunnya saya pakai mentimun yang kecil Silahkan pakai mentimun lokal atau mentimun Jepang Ketimun Jepang ya yang ada di Indonesia Masih di gula-gula dan sekarang Mari kita siapkan suarmanya Oke, tapi tadi saya sudah bilang Bahwa kita akan membuat yang dinamakan adalah Tabule, tabule adalah sesuatu Yang biasanya dimasukin ke dalam si suarmanya Itu sangat-sangat mudah sekali Ya, disini di meja saya ada Parsley Yang sudah saya cacah ya, daun parsley Kemudian saya juga ada tomat Kemudian kita ada Komkomer Komkomer adalah mentimun Dan mentimunnya saya pakai mentimun yang kecil Silahkan pakai mentimun lokal atau mentimun Jepang Ketimun Jepang ya yang ada di Indonesia Ini juga kita cacah halus Jadi seperti ini dia Kemudian saya ada Bawang Ini adalah bawang bombay yang kita cacah halus juga Kemudian Jauh-jauh sudah pergi ke Belanda Tetap bara masak dengan daun mint Masukkan bawangnya Kurang lebih 2 sendok makan Kita campurkan dengan 1 sendok makan daun parsley-nya Kemudian Kita kasih 2 sendok makan tomat Jangan lupa Jangan lupa Ketimunnya 1 sendok makan Lalu daun mintnya Jangan terlalu banyak juga Kurang lebih 2 lembar Kalau besar-besar seperti ini ya Ini kemudian kita cacah halus Cukup aja untuk rasanya Kemudian kita berikan Kurang lebih 2 sendok makan Minyak zaitun Silahkan ganti dengan minyak lainnya Tidak apa-apa Kemudian Kasih lagi merica boleh Garamnya lagi Setengah sendok teh Lalu kita kasih Perasan jeruk lemon lagi Ini kurang lebih adalah 2 sendok makan Ini kita campur Dan ini adalah Tabule Oke Nah Roti pitanya Ini disini sudah Saya siapkan Sudah saya panggang Oke Kemudian ini dagingnya yang tadi Sekarang tinggal kita Olah aja Kita campur kurang lebih 1 sendok makan Yogurt Yang akan saya aduk dengan Ini adalah Keju krim Juga sebanyak 1 sendok makan Dan ini Kita aduk Kalau Anda mau berganti kejunya dengan Mayonnaise Yuk Mahok Mahok Ini adalah pita breadnya Kemudian saya disini Ada Sayur-sayuran Lalu kasih sedikit daun-daunan Bagian bawah Kita kasih Dagingnya Campur ya Ada kasih sedikit Daging sapi Kasih sedikit Daging kalkun Atau daging ayam Kemudian juga Jangan lupa Saya disini pakai Saya disini pakenya adalah Sosis domba Oke Kemudian Saya kasih Saos Keju mayonnaise Lalu kita kasih tabuleh di atas Ayam Ini adalah Suarma Oh tunggu dulu Tunggu dulu Saya juga tadi menemukan sesuatu yang menarik sekali ya Di pasar swalayan Yaitu adalah ini Ini Di bungkusannya dinamakan sebagai Fint paprika Atau Paprika lancip Yang kita kenal di Indonesia kan Biasa bulat Ini panjang-panjang seperti ini Makanya saya ingin tahu Apakah rasanya sama kayak paprika Atau enggak ya Oke Beberapa iris Dari desa Fint paprika Kita Slip-slipin aja Sebagai Rasa Tambahan Sedikit lagi tabulehnya Dan ini adalah Suarma Ala gula-gula